Assalamualaikum, apa kabar semua? Jumpa lagi di channel AjoSan Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita untuk part kedua ya Teman-teman, yang ketinggalan untuk part pertamanya, silakan teman-teman cek video yang ada di atas ya Silakan teman-teman tonton sampai selesai Karena tutorial ini membutuhkan pemahaman pada tutorial sebelumnya ya Jadi teman-teman harus tonton video itu Teman-teman, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Yang pertama, teman-teman harus paham dulu S&D dan S&R Support resistant dan juga supply and demand Cara yang paling mudah untuk melihat support dan resistant atau supply and demand Teman-teman bisa ganti dari cat candle ke line cat seperti ini ya Jika dari ujung harga itu adalah tajam-tajam Maka itu bisa dipastikan adalah support dan resistant Tapi jika tidak tajam, maka itu bisa dipastikan adalah supply and demand Itu patokan yang pertama Sebenarnya ketika teman-teman sudah paham betul dengan supply and demand Dan juga support resistant Ini sudah bisa dijadikan patokan untuk open posisi ya Jadi kalau teman-teman masih ragu apakah ini support dan resistant atau supply and demand Teman-teman bisa padukan dengan satu indikator yang sangat powerful Yaitu indikator Bollinger Band Teman-teman tinggal masuk ke indikator Kemudian pilih indikator Bollinger Band Dengan periode dan pengaturan yang standar saja Lalu kita klik selesai Nah teman-teman bisa lihat disini Pergerakan market itu sangat jelas terlihat ya Ketika kita padukan dengan Bollinger Band Di Bollinger Band itu ada tiga titik Garis atas, garis tengah, dan garis bawah Yang kita tahu Disitu di harga gold ya Di daily Disitu harga support sudah menyentuh di garis tengah dari Bollinger Band Ini adalah titik support yang sudah terverifikasi Jadi ketika titik support ini menyentuh dari garis tengah Bollinger Band Maka itu bisa dipastikan disitu akan terjadi yang namanya fullback ya Atau pergerakan harga berkelanjutan Oke teman-teman Oke sekarang kalau kita lihat di bagian atas Yaitu di bagian resistance Harga resistance ini sudah menyentuh dari garis Bollinger Band atas ya Itu tandanya akan terjadi fullback kembali Ya seperti teman-teman perhatikan ya Ketika harga itu menyentuh dari garis Bollinger Band atas Dan disitu ada yang namanya resistance Maka dia akan turun lagi ke bawah harganya ya Begitupun sebaliknya ketika dia menyentuh garis tengah dari Bollinger Band Dia kembali naik ke atas ya Seperti itu teman-teman Jadi intinya adalah ketika support dan resistance itu menyentuh dari garis Bollinger Band Maka disitu adalah konfirmasi dari support dan resistance atau supply and demand yang sedang berlaku Oke teman-teman cukup mudah bukan untuk menganalisa market dengan menggunakan supply and demand Support resistance yang dipadukan dengan Bollinger Band Oke untuk video kali ini cukup sekian Kita akan lanjut ke part yang ketiga Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton